Intro Seru banget coba dikasih liat tuh mereka berdua di depan itu Coba liat Coba kayak tadi gimana Heboh banget ya Pernah denger ya kata-kata Jakarta keras bung gitu ya Bukan cuman kotanya aja yang keras ya kehidupannya keras ya Tapi orangnya kalo ngomong juga keras-keras Bener ya bising jadinya Kayak kemarin Kemarin nih saya lagi sebelum ke studio saya ke kantor pos Terus ada artis dateng ke kantor pos Dia kekeh minta paket Ya katanya paket dikirim ke dia Terus tapi paket itu cuman ada nama si orang itu Tapi gak ada alamat Terus artis itu dateng terus bilang ke orang kantor pos Saya nguping saya lagi ngantri gitu mau kirim surat Terus si artis itu bilang Mana ini paketnya ini kan ada nama saya disini Oh gak bisa kita gak bisa kirim paketnya Soalnya cuman ada namanya ibu gak ada alamatnya Kan ini kan ada nama saya Saya artis Gila berdua banget tuh artis Oh my god Tapi dia ngomongnya keras banget Jadi kan saya jadi nguping kan Gitu loh saya jadi nguping Dan emang gak apa-apa Saya hobi-hobi ngemil sama nguping Ya Banyak orang yang Kalian juga pasti suka nguping tapi gak mau ngaku ya Nah ini ada dua orang mereka juga hobinya nguping Tapi malah sama mereka dijadiin blog Ada twitternya juga Kita lihat seperti apa Seru juga nih Ada didi yang nguping guru les bahasa inggris bilang Hey you no more sandal Siswa bilang Forty two mem No more No more Ya Allah saya bolat banget Oke Ada lagi dosen di kelas Sekarang alhamdulillah ada google Kalau gak nanya siapa rumput yang bergoyang Aduh oke Lucu lumayan lucu Kita panggil nih dua orang yang lucu-lucu Ibut-ibut ya Mereka tukang nguping juga gak nyangka loh Namanya Rangga dan Rehan Hai Rangga Hai Rehan Silahkan duduk Ngetupin perut Ada apa sih cengang nguping Aku ada perut bangga-bangga aja Jadi kelihatannya tukang nguping Rangga sama Rehan ini Rampunya cepak-cepak Supaya telinganya gampang Ini gimana sih ide dari Apa nama itunya tadi Nguping Jakarta ya Gimana ada ide dari bikin blog sama twitter Ide nya Kita waktu itu sih pertama Emang tukang nguping Kerjaannya nguping Dia setelah Udahlah berdua lah Udahlah berdua lah Ya waktu lagi ngumpul dimana Makan Terus Samping Samping kita lagi ada orang yang juga lagi makan Lagi ngobrol Kita dengerin Gak Gak bener-bener nguping begini Gak selalu Gak kayak aku waktu di kantor pas kemarin ya Kadang-kadang gitu Cuman kan Kadang-kadang kita lagi makan Ngobrol Terus satu Kedengeran Ini orang ngomong apa sih Emang ini teman-teman kemana-mana bareng Oh iya dulu kami sering berjalan bareng Gitu deh kami saudara Gak masalah Gak perlu klarifikasi hubungan kalian berdua Bukan itu yang ingin kami tanyakan di acara ini ya Tapi seklarifikasi juga lah Gak apa-apa Gak masalah Kalau klarifikasi nanti mau aku tambah mic soalnya disini Untuk acara lain sekalian Oke jadi nguping Jakarta ini dan ada blognya juga Tapi ini semua purely nguping atau dari Ini dari orang-orang juga ya Orang-orang juga ngasih masukan juga Atau ada cerita juga atau gimana Jadi awalnya emang kami nyalanya ke teman-teman sekitar kami aja Karena kan emang belum ada materi yang masuk Kami juga paling kalau dengerin nyalanya gitu-gitu aja Sehingga mereka ngasih materinya Tapi ternyata blog itu cukup disukain orang Sehingga tiba-tiba inboxnya jadi penuh aja gitu Jadi orang Dari teman-teman sendiri Dari teman-teman itu Tata nyebar Emang waktu itu kita Beruntungnya punya teman-teman yang juga aktif di social media Nah dari situ juga Kesebar Di 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 promote juga oleh teman-teman Akhirnya Banyak orang yang baca Banyak orang eh gue juga mau ngirim Cerita gue dong Dan ya udah Dari situ Ya inbox kita udah langsung banyak Udah penuh Dan The rest ya Cukup banyak The rest is history lah Oke ya Seperti di wacara-wacara lain ya The rest is history ya Tapi sebetulnya tujuannya apa Kan orang banyak alasan untuk bikin blog gitu ya Ada blog untuk Ya untuk memberi Masuka Insights atau apalah Kalau kalian ini apa Jadi untuk seru-seruan aja Atau gimana Berbagi Untuk berbagi Berbagi tertawa Oke Karena Kita dua orang yang memang Senang berbagi Serius Serius Oke Bawa duit berapa? Serius Aduh gak bisa dihitung dengan materi dong Kalau berbagi Enggak harus Soalnya ATM gue kemarin baru ketelan Oh Gue gak bisa ngambil duit nih Jadi kalau kalian mau bagi-bagi Aku terima Enggak please Enggak boleh Enggak bisa Tapi emang itu sebenarnya karena kita pikir Karena kita pertama kuping dan kita kumpulin Hasil kupingan-kupingan ini lucu dan kita ketawa Ini kayaknya kok gak fair nih kalau kita ketawa sendiri gitu Padahal sebenarnya dunia Jakarta itu yang kita ketawain Iya, iya, iya Jadi sebaiknya karena mereka ketawa, kita ketawain mereka Ya sebaiknya mereka juga ketawain diri sendiri Jadi sharing humor Sharing humor Untuk refreshing gitu ya Untuk itu aja untuk seru Oke Masih ingat gak Kupingan Itu bisa disebut kupingan gak sih Kalau orang suka nguping Jadi kupingan pertama yang kalian denger Atau ada kupingan Bisa dibilang gitu gak sih Kupingan yang paling lucu Materi nguping Yang kamu ingat Ada gak? Banyak sih kalau lucu ya Yang ingat juga lumayan banyak sih Cuma tiba-tiba Yang terakhir deh Kemarin terakhir baru nguping apa? Oh yang paling akhir Ya coba Silahkan tadi Kamu nguping apa Rangga? Enggak, tiba-tiba tadi ada seseorang lewat gitu Dan dia bilang Eh lu liat gue di TV gak? Terus cuk 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 Jadi beberapa jam yang lalu Enggak, enggak ada beberapa jam Sejam yang lalu mungkin kita lagi di depan gitu Lagi nunggu Wah kita mau tiping acaranya secara sehat nih Terus lagi itu Ya cuma lagi baca-baca buku Tau-tau yang lewat gitu Terus ngomong ke kita Eh lu tadi liat gue di TV gak? Terus tapi Udah terus jalan aja gitu Terus jalan lagi Serius? Terus kamu yang Tadi apaan ya? Langsung di tweet aja deh Itu yang dawat? Bintang tamu dari sini apa gimana? Gak tau Kita gak mau nyebutin nama Sebenernya Bukan aku kan? Bukan Tapi kalian liat aku kan di TV? Liat Tiap malam kan? Di gak tiap malam karena kami banyak lembur juga Dan banyak yang ngomongnya Tapi liat kok di Youtube Di Youtube ya? Oh iya gak masalah gak masalah Mau di Youtube dimana yang penting ngeliat Oke karena aku perlu popularitas Oke kita ada materi-materi kupingan mereka Kupingan itu kupingan? Is there a word kupingan? Aku gak tau deh Materi-materi yang kalian harus peragakan ya Jadi kalian peragakan Siapa yang jadi calon menantu Dan siapa yang jadi calon mertua Silahkan sambil Bob sambil duduk aja ya Gak apa-apa ya Aku nangkan ya Silahkan Dan kalian contohin Seperti apa kejadiannya pada saat itu Ya go Disini kalau sholat Jumat Hari apa ya pak? Oke Bagus Eh kalau aku jadi mertua tuh Oke silahkan Siapa jadi calon pembeli dan penjual Aku jadi ini ya Oh ternyata bapak juga ya Jadi Narasi-narasi Silahkan Kamu gak pembeli deh Saya pembeli Mereka tuh romantis ya Kamu-kamu Aku, kamu Mas Bisa liat apa yang itu? Bisa pak Ini model terbaru loh Bisa dinyalain gak mas? Ya ini dami pak Ya iya Tapi coba nyalain Saya mau liat Ya tapi kan ini dami pak Iya Tapi tolong nyalain dong Beli tamat sih Oke Oke Sok tau ya Sok tau Oke Oke Ini bagian aku Bagian aku Bentar ya Teori kimia Versi metromini Oke Go Yang jadi metromini kita pilih dari penonton ya Jadi metromini Jangan deh Jangan deh Jadi metromini Gak, 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 gak jadi Oke silahkan Silahkan Ibu Bang lagi ngisi bensin Kok rokok gak dimatin dulu sih? Gak apa-apa Udah biasa Matin dulu deh bang Nanti meledak Gak bakal meledak bu Ini solen kok Cileduh Didengar oleh sengsang lain Yang baru Oh Beru diganti Oke Saya lagi Ya Bener juga sih Bagus ya Bagus ya Oke silahkan Makan disini mas Enggak mas Sebentar Eh kasir Kayak terlalu mesra deh lu baru saja Makan disini mas Enggak mas Makan disini mas Enggak mas Teko ya mas Enggak mas Proof Saya mau makan di meja Ya boleh Ini beneran ya Oh iya beneran Dengar oleh penggunaan Oke oke bagus Ada lagi ada lagi Makanya ini Ini pelajaran Ini sebetulnya segmen ini Moral of the story of this segment Adalah Hati-hati men Kalau ngomong Siapa tau mereka punya agen-agen rahasia Dan akan mengirim cerita-ceritanya Ke twitter atau ke blog And you dipermalukan men Tapi gak sebut nama kan ya Gak ada Gak ada Kita punya agen rahasia Agen ayah dong Iya agen rahasia Jumlahnya ada Berapa penduduk Jakarta sekarang Oh gila Semuanya ya Followers kalian Paling gak followers 300 ribu sih Lumayan lah ya Kalau aku nge-twitter tuh Dapat hadiah gak? Hadiah kupingan Gak ada apa hadiah? Ya sebenernya buat di post Di kuping Jakarta Itu udah kehormatan tersendiri Oh my god Oke oke bagus Jawaban yang diplomatis Bagus-bagus Oke terima kasih Ini kalau dari kami ada hadiah Kalau datang ke sini Langsung dapat hadiah Terima kasih Makan aja sama bungkusnya Oke terima kasih Terima kasih Oke jangan lupa ikutin Twitter mereka ya At kuping Jakarta Dan masih banyak tamu yang lain Masih ada seribu lagi tamu disini Kita bisa rasa sehat Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!